Assalamualaikum Sobat Ngopi, semoga baik-baik saja. Belakangan ini banyak sekali musibah bencana alam yang terjadi di negeri ini. Bahkan di sebagian belahan dunia lainnya. Untuk itu kita harus lebih berhati-hati di setiap saat, dan jangan lupa berdoa kepada yang maha kuasa, agar selalu diberikan keselamatan. Hayuah kita lanjutkan lagi ceritanya. Cerita pun berlanjut dengan kematian sepasang ruyum emas di tangan kala merah. Melihat adegan pembantaian ini, tokoh-tokoh silat yang merasa ilmunya masih cetek, menjadi ngeri dan gelisah di kursi masing-masing. Tiba-tiba dua orang di antaranya melompat dan melarikan diri. Namun sebelum mereka bisa pergi jauh, mereka sudah tersungkur di tanah akibat serangan sinar hijau dari kala merah. Dengan senyum sinis, kala merah menantang siapa lagi yang mau kabur, tak lama setelah perkataan kala merah, tiba-tiba satu buah golok yang mengeluarkan sinar biru melesat ke arahnya. Kala merah segera menghindar, dan serangan tersebut dibalasnya dengan lambayan tangan kiri yang menimbulkan serangkum angin deras, serangan ini sontak membuat tubuh si penyerang menjadi gontai dan melambat sejenak. Namun dengan merubah jurusnya yang aneh, maka serangan golok itu pun kembali melesat dengan hebatnya, hingga membuat kala merah menjadi terdesak. Kala merah segera merubah jurus silatnya, kedua tangannya terkembang dan jari-jari menekuk membentuk cengkraman. Ini adalah jurus mematikan yang bernama jurus cengkraman kala hijau. Dan benar saja, si penyerang ini meraung keras karena mukanya terkena jurus tersebut. Orang ini ternyata adalah si golok sakti, wajahnya saat ini penuh dengan guratan dalam yang memancarkan darah kehitaman. Ia merasakan panas seperti terbakar pada wajahnya. Hingga sesaat kemudian, si golok sakti terlihat mulutnya komat kamit. Dan seketika semua orang menjadi keheranan, melihat kala merah mencak-mencak sendirian, memukul dan mencakar kian kemari. Sedang si golok sakti tetap berdiri di tempatnya tanpa bergerak dan mulutnya terus juga komat kamit. Di samping lihai dalam ilmu silat, maka si golok sakti juga mendalami ilmu sihir. Dengan ilmu sihirnya itu dia telah menipu pandangan mata kala merah. Kala merah seakan-akan melihat bahwa lawannya tengah menyerangnya, lalu bergerak cepat kian kemari, memukul dan mengelak. Melihat hal ini kala hitam cepat berseru. Kala merah, awas jangan tertipu. Bangsat itu mempergunakan ilmu sihir. Mendengar ini, kala merah beringas setengah mati, kemudian dihentikannya gerakannya. Tiba-tiba si golok sakti menerjang, golok panjang menyambar disertai angin deras melesat dari telapak tangan kiri. Kala biru kini yang berteriak memberi peringatan. Pada saat itu sudah terlalu singkat bagi kala merah untuk mengelak. Tanpa pikir panjang kala biru naikkan tangan kanan dan memukul ke depan. Si golok sakti yang terkejut segera putar goloknya laksana titiran. Tapi dua ekor kala hijau telah melesat melewati putaran golok dan tepat menghantam wajahnya. Akhirnya si golok sakti terhuyung-huyung lalu roboh ke tanah tanpa nyawa. Mendadak terdengar suara tarikan nafas aneh. Dosa dan kejahatan kalian sudah melewati takaran manusia iblis. Mungkin sudah saatnya kalian harus dibinasakan. Suara itu adalah suara manusia yang tidak kelihatan tadi. Tapi kali ini rupanya dia tidak menyembunyikan diri lebih lama. Karena begitu ucapannya berakhir, maka yang punya diri sudah melompat ke hadapan kala merah dan gadis-gadis muka tengkorak lainnya. Melihat siapa adanya manusia ini, yang bukan lain situa renta berjuluk 10 jari malaikat, maka besarlah kembali nyali para hadirin yang masih ada di tempat itu. Siapa yang tak akan kenal dengan 10 jari malaikat? Selama 20 tahun kakek-kakek tua itu telah merajai dunia persilatan di Jawa Timur. Dan bila hari ini dia muncul, pastilah keempat manusia pencabut nyawa itu akan dibikin musnah. Tapi rupanya keempat gadis muka tengkorak itu masih belum tahu dengan siapa mereka berhadapan. Kala merah memperhatikan paras kakek-kakek tua yang agak bungkuk di hadapannya itu. 10 jari malaikat berparas licin polos, rambutnya putih panjang sampai kebahu seperti rambut perempuan, alis mata, kumis serta janggutnya juga putih. Bahkan sepasang bola matanya juga putih laksana marmer. Tergetar juga hati kala merah melihat pandangan mata si kakek tua. Akhirnya orang ini muncul juga, dengan demikian berarti sudah siap untuk mati, seru kala merah. Orang yang baru muncul itu tertawa mengekeh, meski mulutnya hanya terbuka sedikit, tapi suara tawanya itu sampai menggetarkan tempat tersebut. Kala hitam memperingatkan kala merah agar berhati-hati, karena orang ini memiliki tenaga dalam sangat tinggi, dan melihat pada jari-jari tangannya yang berwarna putih itu, pastilah orang ini yang berjuluk 10 jari malaikat. Mendengar nama ini kala merah sedikit tersentak, ia pernah mendapat keterangan dari gurunya mengenai sosok 10 jari malaikat, sosok ini merupakan salah seorang sakti yang merajai dunia persilatan di Jawa Timur. Namun hal ini tidak membuat nyalinya menciut. Dengan nada arogan ia berkata, melihat nama besar 10 jari malaikat, mereka bersedia memberikan pengampunan. Asalkan 10 jari malaikat mau tunduk dan masuk ke dalam partainya. Mendengar perkataan ini, meledaklah tawa si orang tua tersebut. Ia mengatakan jika dirinya yang buruk ini mau saja masuk ke dalam partainya, tapi 10 jari-jarinya ini tidak. Kala merah yang sudah bisa menebak jawaban orang tersebut, akhirnya memutuskan untuk menyerang. Tangan kanannya secepat kilat naik ke atas dan segera terbanting ke bawah. Tiga sinar yang disertai ke labang hijau melesat dengan ganas. Sambil tertawa mengekeh si jari malaikat berkelebat ke samping sambil berkata, Ia tak suka jika bertarung dengan orang yang menyembunyikan wajahnya di balik topeng. Dengan gerakan yang hampir tak terlihat oleh kala merah, tiba-tiba satu tangan berkelebat dan merampas topeng tengkorak yang ia kenakan. Kini semua mata yang menyaksikan hal itu menjadi terkejut bukan main. Siapa yang menyangka jika perempuan bertopeng tengkorak dan berhati sejahat iblis itu, ternyata adalah seorang gadis berparas cantik jelita. Kala merah yang terkejut seketika wajahnya memucat. Tapi setelah meraung keras dalam sekejap ia pun menjadi kalap. Kedua tangannya naik ke atas dan turun lagi secepat kilat. Dua larik sinar hijau menderu dan puluhan kala hijau melesat dari kedua telapak tangan kala merah. Ilmu terkutuk ini boleh kau pamerkan pada orang lain. Tapi terhadapku kau bisa cilaka sendiri. Ejek sepuluh jari malaikat. Sepuluh jari-jari tangannya dipentang lebar-lebar lalu dihantamkan. Dua gelombang angin laksana topan prahara memapas dua larik sinar hijau tersebut. Puluhan kala hijau yang menyerang ke arah sepuluh jari malaikat tertahan sejenak, lalu menderu membalik menyerang kala merah dengan dahsyatnya. Kala merah menjerit keras. Selama malang melintang di dunia persilatan, ia selalu menebar maut dengan jurus tersebut. Tapi hari ini senjata itu membalik menyerangnya sendiri. Meskipun terkejut namun dengan ilmu meringankan tubuhnya yang tinggi, kala merah melompat tujuh tombak ke udara. Dan ke labang hijau yang membalik menyerangnya lewat di bawah kaki. Kemudian dari atas gadis ini menukik ke bawah laksana seekor Raja Wali, dan sekali lagi melepaskan pukulan ilmu kala hijau kepada sepuluh jari malaikat, dan kali ini serangannya itu datang dari belakang. Tokoh lihai ini segera lambaikan kedua tangannya, segulung angin dahsyat menderu dan menghancurkan puluhan kala hijau yang menyerangnya itu. Sesaat kemudian kedua tangan itu telah membentuk cengkeraman dan menyerang dalam satu jurus aneh. Meski kala merah sempat juga mengelakkan cengkeraman lawan, namun cengkeraman itu masih sempat merobek bajunya. Kala merah memaki sambil menutupi bajunya yang robek di bagian dada. Kedua kakinya kini segera menerjang mengirimkan tendangan. Sementara tangan kiri mengirimkan pukulan tangan kosong bertenaga dalam tinggi, dan tangan kanan kembali mengirimkan pukulan kala hijau yang dahsyat. Itu adalah jurus yang dinamakan 4L Maut berebut korban. Sepuluh jari malaikat terkejut juga melihat kehebatan serangan ini. Sambil mendorongkan tangan kiri ke depan menolak serangan kala-kala hijau beracun, maka orang tua berambut putih ini melompat ke kiri, lalu dalam keadaan mengapung di udara lancarkan satu tendangan dari samping ke arah iga sebelah kanan kala merah. Tapi jurus 4L Maut berebut korban itu nyatanya mempunyai jurus-jurus pecahan, karena begitu diserang lawan, kala merah bukannya berkelit bahkan memburu lagi dengan serangan. Dua tendangan dan dua pukulan menderu dengan sangat hebat. Sepuluh jari malaikat kembali menerima empat serangan sekaligus. Dia bergerak dengan cepat, dua tendangan dapat dielakkannya, satu pukulan dikelit dengan rundupkan kepala, tapi pukulan yang kedua mau tak mau harus ditangkisnya dengan lengan. Maka beradulah tangan tersebut dan menimbulkan suara keras. Tubuh kala merah mencelat empat tombak ke belakang, sedang sepuluh jari malaikat berdiri terhuyung-huyung. Kala merah menyadari kalau lawannya sudah lenyap dari hadapannya. Ketika dia melihat bayangan sepuluh jari malaikat, orang tua itu sudah berada dekat sekali, dan sepuluh jari tangan kemudian mencengkeram ke depan dalam jurus yang tak mungkin lagi dilakukan oleh kala merah, karena jurus itu adalah jurus yang paling hebat dari ilmu silat sepuluh jari malaikat, yaitu yang bernama jurus sepuluh jari kebinasaan. Lima jari menyengkeram ke perut sedangkan lima jari lagi bergerak ke muka. Setengah detik lagi kala merah bakal menemui kematiannya, maka dari samping kiri dan kanan, serta belakang sepuluh jari malaikat, melesatlah sinar-sinar hijau dan puluhan kala maut. Melihat pada kecurangan ini, serentak sembilan tokoh silat golongan putih, antaranya tokoh yang terkenal berjuluk sepasang sabit baja menyerbu memasuki kalangan pertempuran. Pada saat itu sepuluh jari malaikat hanya rasakan sambaran angin dari tiga jurusan, dan matanya menangkap sekilas larikan-larikan sinar hijau. Tahulah dia bahwa tiga perempuan iblis lainnya telah membokongnya secara pengecut. Karena sudah demikian dekatnya tiga serangan itu, dan sudah tidak mungkin lagi bagi sepuluh jari malaikat untuk mengelak. Dalam detik kematian itu, sepuluh jari malaikat memutuskan untuk mati sama-sama dengan kala merah. Sepuluh jarinya diteruskan mencengkeram ke muka. Maka setengah kejap kemudian terdengarlah dua jerit kematian yang dahsyat. Tubuh sepuluh jari malaikat menggeletak di tanah ditancapi oleh puluhan kala hijau beracun. Demikian banyaknya kala-kala yang menggerogoti tubuhnya, sehingga nyawa pendekar tua yang menjagoi dunia persilatan di daerah Jawa Timur selama 20 tahun itu, putus detik itu juga tanpa tubuhnya berkelojotan lebih dahulu. Kala merah terhampar satu langkah di samping sepuluh jari malaikat. Kematian yang diterimanya sangat mengerikan. Parasnya yang cantik jelita menjadi hancur. Hidung serta mulut tanggal, kedua biji matanya tercongkel, darah membasahi seluruh mukanya, pakaiannya di bagian perut robek besar sehingga kelihatanlah perutnya yang juga robek besar. Sementara tiga saudara kala merah yang lain hendak memburu kakak seperguruan mereka itu, namun mereka sudah terkepung oleh sembilan tokoh silat lainnya. Maka terjadilah pertempuran yang seru, tiga lawan sembilan. Lima jurus pertama ketiga murid Dewi Kala Hijau itu terkurung rapat, dan menerima tekanan serangan yang hebat. Namun ketika mereka berhasil merobohkan salah seorang tokoh yang mengurung, maka delapan tokoh silat lainnya menjadi gugup. Sepasang sabit baja kemudian berseru pada dua belas tokoh silat lainnya, untuk membantu mereka. Serempak dengan itu maka menyerbulah kedua belas tokoh silat itu. Kini dua puluh lawan tiga. Dengan sendirinya ruang gerak ketiga gadis bertopeng tengkorak itu menjadi semakin sempit. Dua puluh senjata bergulung-gulung membungkusnya dalam jurus-jurus yang mematikan. Kala Biru mengerling pada kedua saudara seperguruannya. Karena merasa mereka tidak akan mampu untuk menghadapi semua serangan ini, mereka pun berencana untuk menghindar. Namun gelagat ini segera diketahui oleh pihak lawan. Dengan seruan dari si sabit baja, kini semua orang menjadi semakin bersemangat untuk menyerang. Kurungan dua puluh senjata semakin hebat dan saat ruang gerak ketiga murid Dewi Kala Hijau itu sudah sempit sekali. Puluhan senjata berkelebat dengan ganas, dan hal ini sudah tidak mungkin bisa dihindari lagi oleh ketiga gadis tengkorak itu. Dalam suasana menjelang kematian yang menegangkan itu, tiba-tiba terdengarlah suitan panjang dan nyaring. Entah dari mana datangnya tahu-tahu bertaburan angin deras hijau, dan disusul oleh pekik maut para pengeroyok. Enam di antara mereka roboh ditancapi puluhan kala-kala hijau. Ketiga gadis ini pun berteriak senang setelah melihat siapa yang datang. Serentak mereka semua memanggil guru. Akhirnya ketiga gadis ini pun selamat dari kematian. Melihat orang yang datang, sontak membuat pengeroyok tersurut mundur dan terkejut. Seorang di antara mereka berteriak jika itu adalah Dewi Kala Hijau, dan ia segera berseru agar semuanya lari untuk selamatkan diri. Namun baru beberapa langkah mereka bertindak, beberapa sinar hijau melesat dengan sangat cepat. Sembilan orang mati saat itu juga. Lima tokoh-tokoh silat yang masih hidup terdiri dari tiga golongan hitam dan dua golongan putih. Salah satu dari golongan putih ini ialah sepasang sabit baja. Meski kematian di depan mata, tapi untuk melarikan diri merupakan sebuah pantangan, kata sepasang sabit baja. Sementara itu tiga murid Dewi Kala Hijau menjura di hadapan guru mereka. Seketika Dewi Kala Hijau memberi perintah, maka menyerbulah ketiga gadis tersebut. Sementara itu Dewi Kala Hijau melangkah mendekati mayat kala merah. Muka tengkoraknya kelihatan mengkerut dan tambah menggidikan, ketika dia melihat bagaimana muridnya yang tertua dan terpandai itu menemui kematian demikian rupa. Di samping mayat kala merah dilihatnya pula sesosok tubuh laki-laki tua yang ditancapi puluhan Kala Hijau. Dewi Kala Hijau begitu memperhatikan jari-jari tangan laki-laki itu segera mengetahui siapa dia adanya. Sepuluh jari malaikat memang mempunyai ilmu yang teramat tinggi. Namun demikian kematian muridnya yang paling pandai dalam cara demikian rupa sungguh tak pernah diduganya. Dengan penuh geram dan sekali tendang saja, maka mencelatlah mayat 10 jari malaikat sampai 11 tombak. Sepasang mata yang beringas dari Dewi Kala Hijau memandang berkeliling. Di atas dan di bawah panggung berhamburan puluhan mayat manusia. Hampir keseluruhannya mati dengan ditancapi oleh Kala-Kala Hijau. Di antaranya tumpukan mayat itu, masih bisa dikenalinya beberapa tokoh sakti seperti Brahmana Wingajara, Sepasang Ruyung Emas, Sigolok Sakti dan lain sebagainya. Dewi Kala Hijau memalingkan badannya ketika di belakangnya terdengar jerit kematian. Satu dari lima pengeroyok yang bertempur dengan ketiga muridnya, roboh ke tanah dengan kening ditancapi Kala Hijau. Sekali lagi terdengar suara jeritan dan satu lagi roboh tanpa nyawa. Sepasang Sabit Baja serta dua tokoh kalangan hitam bertempur mati-matian. Tapi satu jurus kemudian sepasang Sabit Baja juga terpaksa menyerahkan nyawanya di tangan Kala Hitam. Melihat ini, dua tokoh silat golongan hitam lumer nyali mereka. Untuk kabur tentu tak mungkin, dan untuk melawan terus berarti mati. Maka tanpa pikir panjang lagi keduanya melemparkan senjata masing-masing dan cepat-cepat jatuhkan diri berlutut. Dewi Kala Hijau melangkah ke hadapan kedua orang tokoh silat golongan hitam itu. Salah seorang dari mereka segera memohon ampun dan bersedia menjadi anggota partai. Dewi Kala Hijau memerintahkan orang tersebut untuk mengatakan siapa dirinya. Orang ini mengaku jika ia bernama Lalanang dari pantai selatan. Gelarnya si pembunuh tanpa bayangan, ia sekali lagi memohon ampun dan bersedia untuk masuk ke partainya. Dewi Kala Hijau tersenyum aneh dan berkata, Karena kalian sebelumnya sudah berani melawan terhadap murid-muridku, maka aku baru mengampuni jiwa kalian dan memperbolehkan kalian memasuki partai ku, bila kalian sudah mencongkel keluar salah satu biji mata kalian. Sepasang kaki kematian dan pembunuh tanpa bayangan saling pandang dan terkejut. Pilih matamu atau nyawamu. Bentak Dewi Kala Hijau. Sekali lagi kedua orang itu saling berpandangan. Apa boleh buat, pikir mereka. Daripada mati lebih baik korbankan satu biji mata. Lagi pula mereka sama-sama dari golongan hitam, perbuatan itu tentu tak akan diambil peduli oleh dunia persilatan. Maka tanpa menunggu lebih lama, kedua orang itu segera melakukan apa yang diperintahkan. Biji mata dan darah menyembur keluar. Satu pemandangan yang mengerikan, tapi Dewi Kala Hijau menyaksikan itu dengan tertawa meringkik. Aku masih belum percaya terhadap kalian. Berkata Dewi Iblis itu, jika kalian sudah ku lepas mungkin kalian akan ingkar janji. Dari balik pakaian hijaunya, Dewi Kala Hijau mengeluarkan dua buah pil lalu diberikannya pada kedua orang itu. Ia memerintah agar segera menelan pil tersebut. Dengan tanpa daya pembunuh tanpa bayangan dan sepasang kaki kematian segera menelan pil yang diberikan. Pil itu adalah racun Kala Hijau yang akan bekerja dalam tempo 11 bulan dari sekarang. Sesudah kau berjanji untuk memasuki partai Lembah Tengkorak, maka sebelum tanggal 12 bulan 12 kau harus datang ke Lembah Tengkorak. Di sana aku akan berikan obat penawarnya. Tapi bila kalian ingkar janji dan tak mau datang, maka racun itu akan bekerja. Perut kalian akan hancur. Bergidiklah kedua tokoh silat golongan hitam itu. Mereka berdua meski dari golongan jahat, namun baru hari itu menemui manusia paling jahat dan berhati iblis semacam Dewi Kala Hijau dan murid-muridnya. Dewi Kala Hijau membuka mulut kembali. Masing-masing kalian kuberikan tugas, yaitu harus mencari anggota partai sebanyak mungkin. Lalu membawanya ke Lembah Tengkorak pada hari 12 bulan 12 nanti. Sepasang kaki kematian dan pembunuh tanpa bayangan menganggup patuh. Dewi Kala Hijau berpaling pada Kala Biru agar membawa mayat Kala Merah dan segera pergi dari tempat itu. Kala Biru segera melangkah untuk mengerjakan perintah gurunya itu. Namun langkahnya terhenti ketika melihat ada perubahan pada paras gurunya. Tiba-tiba Dewi Kala Hijau mendongak ke langit, keningnya mengkerut kemudian sepasang matanya memandang ke utara. Pendengarannya yang tajam telah menangkap suara-suara aneh dari arah tersebut. Terima kasih telah menonton!